Perdana Menteri Otoritas Palestina mengatakan bahwa Israel tak akan bisa menghancurkan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel pada 10 November, sosok yang mengatakan hal itu adalah Mohamed Steyer. Pada hari Kamis 9 November, ia mengklaim bahwa tujuan perang Israel untuk memberantas Hamas tidak mungkin tercapai. Alasannya karena anggota Hamas tak hanya berada di Gaza saja, bahkan banyak anggota utama tidak berada di jalur Gaza. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa Hamas adalah sebuah ide, bukan hanya struktur militer atau organisasi di Gaza. Hamas tersebar di Timur Tengah, ada di tepi barat, Lebanon, Syria dan kepemimpinan Hamas ada di Qatar. Sehingga bisa dikatakan bahwa tujuan Israel untuk melenyapkan Hamas disebut akan gagal dan sama sekali tidak akan pernah terjadi. Banyak yang mendefinisikan tujuan Israel adalah untuk menghancurkan kemampuan Hamas agar bisa memerintah Gaza. Serta Israel disebut juga ingin menghancurkan kemampuan meneror Hamas yang menargetkan penduduk sipil Israel. Contohnya seperti yang dilakukan Hamas dalam serangan gencarnya pada tanggal 7 Oktober lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.